Kasus kredit macet Sun Prima Dusantara Pembiayaan atau SNP Finance di Bank Mandiri yang lama terpendam kepali mencuat di tengah heboh transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Kasus yang diduga akibat persengkokolan dengan orang dalam Bank Mandiri ini disinyalir merugikan negara hingga 1,4 triliun rupiah. Heboh transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun terkait tupoksi Kementerian Keuangan ikut mendorong pengungkapan kasus kredit macet Sun Prima Dusantara Pembiayaan atau SNP Finance di Bank Mandiri yang lama terpendam. Kasus yang berawal dari kredit modal kerja tahun 2015 di Bank BUMN itu yang kemudian macet setahun berikutnya disinyalir merugikan negara sekitar 1,4 triliun rupiah. Sekretaris Center of Energy and Resources Indonesia, Ceri, Hengki Seprihadi menyatakan ada indikasi kuat tindak pidana di balik pemberian kredit yang akhirnya macet itu. Dugaan tindak pidana yang melibatkan orang dalam Bank Mandiri itu juga telah dilaporkan Lembaga Monitoring Penegakan Hukum Indonesia atau MPHI ke KPK pada 26 Januari 2023. Tindak pidana yang disebut Hengki antara lain semacam persekongkolan beberapa pihak dalam meloloskan kredit modal kerja dari Bank Mandiri kepada SNP Finance dengan merekayasa data terkait SNP Finance. Dugaan persekongkolan itu melibatkan analis, akuntan publik, lembaga pemberingkat efek, hingga pejabat Bank Mandiri saat itu yang menyetujui kredit senilai 1,4 triliun rupiah tersebut. Demikian pula saat mengajukan restrukturisasi kredit tahun 2016. Pada saat mengajukan restrukturisasi kredit, SNP Finance justru memindahkan dana sebesar Rp 963,68 miliar ke rekening PT MDS, perusahaan yang terafiliasi dengan seseorang berinisial LC. Mestinya DPR membuka suatu tim ya atau audit independen, audit sendiri, audit secara menyeluruh terhadap Bank Mandiri terutama pada tahun 2015 di mana terjadinya kredit macet SNP Finance ini. Nah juga ini kan sebagai wujud dari peran Komisi 11 DPR, sudah sebesaranya paling tidak, setidak-sidaknya memanggil penegak hukum, memanggil para pihak OJK, memanggil Bank Mandiri, dan bisa jadi juga jika terkait dengan kementerian BNM, itu bisa dilakukan oleh Komisi 11 DPR, dan pertama itu tentunya harusnya memberikan rekomendasi, harusnya memberikan rekomendasi kepada eksekutif untuk hal-hal yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, tentu ada mekanisme konstitusi yang harus ditempuh oleh Komisi 11, kan? Nah, saya rasa juga kita tidak perlu mengajarin Komisi 11 ini, tinggal hanya perlu keinginan dari Komisi 11, eh ayolah, ini sebenarnya adalah berpotensi banget merugikan keuangan negara, apalagi dalam kondisi keuangan negara dan kondisi situasi keuangan negara yang juga sedang memburuk seperti tadi ini. Berdasarkan data CERI, total kredit SNP Finance di 14 bank mencapai 6 triliun rupiah, termasuk kredit dari Bank Mandiri senilai 1,4 triliun rupiah, yang kemudian tidak jelas karena SNP Finance menyatakan diri pilot secara sukarela. Selain kredit macet ke SNP Finance, Center of Energy and Resources Indonesia juga akan melaporkan kasus kredit macet sebuah perusahaan batu bara, PT TIE, senilai 450 juta dolar atau sekitar 6,8 triliun rupiah yang sudah berhenti mencicil sesuai ketentuan sejak Februari 2020. Bank Mandiri termasuk dalam sindikasi pemberian kredit tersebut bersama CIMB Niaga, Credit Suisse, dan Trafigura. Tim Liputan, Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!